Saat hukuman surgawi muncul, semua orang terkejut. Semua orang tercengang. Bahkan para dewa bumi itu pun menghadapi musuh besar. Tidak ada cara lain. Ini adalah pedang hukuman surgawi yang lengkap. Begitu muncul, alam semesta akan hancur. Apakah sang agung akan mengambil tindakan? Tuan alkohol tidak dapat mempercayainya. Akankah seseorang setingkat itu bergerak untuk seseorang yang baru mencapai dao? Tidak mungkin, kan? Dewa perang juga mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia meraih jarum penstabil laut di tangannya. Pada saat yang sama, ribuan sinar cahaya meletus dari tubuhnya. Dia ingin bergerak. Akan tetapi, sang abadi pedang, yang berada jauh di seberang sana, memancarkan kehendak pedang yang lebih kuat dan menatap ke arah dewa perang. Nak, gunakan pedang naga besarmu untuk menghalanginya. Lord Alkohol meraung marah. Kemudian, dia menghunus pedang devoring miliknya. Pedang ki hitam menembus sembilan langit seolah ingin menelan dunia. Pada saat yang sama, Lin Suan meraung ke langit. Dia juga menyerang jiwa pedang naga besar. Bayangan naga memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyapu seluruh dunia. Kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang samsaranya meledak. Pada saat ini, Lin Suan sama sekali tidak menahan diri. Ini karena dia merasakan krisis, krisis yang tiada taraf. Pedang hukuman surgawi di langit benar-benar terlalu mengerikan. Sebelum jatuh, pedang itu sudah bisa menghancurkan segalanya. Mundur, mundur cepat. Pada saat ini, semua orang mundur dengan panik. Bahkan malaikat maut pun pergi bersama orang-orang dari istana tertinggi. Di sisi lain, Lin Zan juga mundur bersama orang-orang dari persatuan ilahi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani tinggal. Mereka melarikan diri ke perbatasan alam semesta yang terpencil. Tidak ada cara lain. Pemandangan macam apa ini? Dari lima pedang dunia, kecuali pedang ruang waktu, empat lainnya semuanya telah muncul. Hukuman surgawi. Melahap. Naga besar. Samsara. Terlebih lagi, ada satu yang lengkap melawan tiga yang tidak lengkap. Pada saat ini, kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi langsung tersapu keluar. Lin Suan merasa seperti tersambar petir. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Itu terlalu kuat. Apakah ini pedang hukuman surgawi yang lengkap? Jika pedang naga besar itu lengkap, akankah begitu mengerikan? Lord Alkohol juga terlempar, memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Beberapa retakan bahkan muncul di tubuhnya. Mundur. Sang dewa pertempuran pun berbicara dengan suara yang dalam. Mereka tidak punya pilihan lain. Karena sang agung telah bergerak, mereka tidak punya pilihan lain selain mundur. Lord Alkohol menggertakan giginya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Sang tetua agung tidak bisa menyerang sesuka hatinya. Apakah dia gila? Raja Singa Emas pun mundur. Ia pun berkata, mungkin ini untuk tanah takdir. Atau mungkin itu untuk kekuatan para dewa. Bahkan seseorang sekuatai sang tidak keluar dari Dao of Immortals. Sebaliknya, dia memilih Dao abadi. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lord Alkohol menggertakkan giginya. Saatnya belum tiba. Jika dia bertindak, dia tidak akan takut dengan konsekuensinya. Sambil berbicara, mereka segera mundur bersama Lin Suan. Retakan di tubuh Lin Suan cepat sembuh. Kekuatan para dewa yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin misterius. Adapun pedang hukuman surgawi di langit, tampaknya tidak memberi pedang hukuman surgawi kesempatan untuk melarikan diri. Pedang itu malah turun sekali lagi. Berengsek. Tuan Alkohol dan Lin Suan sekali lagi memunculkan tiga bayangan pedang dan menyerbu ke depan. Namun, pada saat berikutnya, mereka didorong mundur lagi. Dia sebenarnya masih hidup. Di sisi lain, Sang Dewa Virtual, Master Rossi, dan yang lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Pedang hukuman surgawi telah muncul, tetapi pihak lainnya masih hidup. Kaisar Gunung Seribu berkata, Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pihak lain memiliki tiga dari lima pedang di dunia. Ini benar-benar sesuatu yang menantang surga hingga titik ekstrim. Sayangnya, itu hanya satu yang rusak. Jika itu lengkap, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Jadi bagaimana kalau tiga, tidak bisa dibandingkan dengan satu yang lengkap? Guru Rossi dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Pedang hukuman surgawi di langit tampaknya hendak turun lagi. Beberapa retakan telah muncul di tubuh Lin Suan. Aura Lord Alkohol juga menjadi jauh lebih lemah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tekanan yang mereka hadapi terlalu besar. Sedangkan yang lain, mereka tidak punya waktu untuk bergerak. Itu karena para ahli di sisi lain sedang menatap mereka. Begitu mereka bergerak, pertempuran besar kemungkinan besar akan terjadi. Pada saat kritis ini, cincin hitam di tangan Lin Suan tiba-tiba memancarkan cahaya. Kemudian, ia melonjak ke dalam jiwa pedang naga agung. Tubuh jiwa pedang naga agung bergetar. Kemudian, ia meraung ke arah langit. Raungan naga yang amat mengerikan pun meletus. Ledakan. Pada saat ini, dunia seakan-akan telah terbalik. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu awan-awan. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang tak terhentikan itu telah menjadi luar biasa dahsyatnya. Apakah anak ini masih memilikinya? Semua dewa esensi tercengang. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Cincin hitam ini. Dia telah memakai benda ini di tangannya selama ini. Akan tetapi, dia masih tidak tahu apa gunanya. Ini ditemukan di Goa Bulan Miring. Kala itu di dalam Goa Bulan Miring, selain sang dewa pejuang, ada pula seorang lelaki yang sedang tidur. Pria itu sedang tidur di gunung naga. Cincin itu telah terbang keluar dari tangannya. Dia tidak menyangka kalau cincin ini ternyata ada hubungannya dengan jiwa pedang naga agung. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan oleh jiwa pedang naga besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah sudah pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, di Goa Bulan Miring di dunia jalur ekstrim bintang kaisar tersembunyi. Tiba-tiba, cahaya yang mengejutkan keluar dari tubuh lelaki yang sedang tidur itu. Itu adalah energi pedang. Energi itu menembus awan, menyapu seluruh alam semesta, dan tiba di antara langit dan bumi. Kemunculannya menyebabkan pedang hukuman surgawi di langit berhenti. Pada saat ini, bahkan para dewa bumi pun merasa rambut mereka berdiri tegak. Energi pedang macam apa ini? Mengapa hal itu memberi mereka ancaman yang begitu mengerikan? Siapa lagi yang ada di alam ilahi? Di sisi lain, sisi lain juga diam. Di Istana Agung, ekspresi malaikat maut bahkan lebih jelek. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar antara langit dan bumi. Suan Yuan. Suara ini dingin dan tak berperasaan. Pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan. Kedengarannya seperti dewa dari sembilan surga, mengguncang semua orang sampai mereka muntah darah. Para dewa esensi, Master Rossi, dan yang lainnya semua tercengang. Itu adalah suara dari Sang Maha Agung. Sang Agung-Agung marah. Suan Yuan, mungkinkah itu dia? Mereka berdua tampaknya memikirkan sesuatu dan menghirup udara dingin. Yang lain semua menebak, siapa Suan Yuan? Bahkan Lin Suan pun tercengang. Apakah itu pria berpakaian putih yang sedang tidur? Bukankah itu Kaisar Besar Simen? Apakah tebakanku salah? Lin Suan terkejut. Cincin hitam tadi telah menyebabkan perubahan besar pada jiwa Pedang Naga Agung. Pada saat itu, Lin Suan mengira bahwa lelaki yang sedang tidur itu adalah pemilik pertama Pedang Naga Agung, Kaisar Agung Simen. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak seperti itu. Dia memandang tuan alkohol dan yang lain dan menyadari bahwa mereka juga terkejut. Hanya dewa perang yang sedikit mengernyit. Apakah dia akan melakukan suatu tindakan? Agak dipaksakan baginya untuk keluar sekarang. Energi pedang yang ditembakkan pria bernama Suan Yuan melingkari jiwa Pedang Naga Agung. Hal itu membuat jiwa Pedang Naga Agung semakin menakutkan. Seolah-olah telah berubah menjadi artefak ilahi yang tak tertandingi antara surga dan bumi. Itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, suara agung itu terdengar lagi. Suan Yuan, lukamu sangat parah sehingga kamu bahkan tidak bisa keluar dengan tubuh aslimu. Kau ingin mengancamku hanya dengan energi pedang. Konyol. Pedang hukuman surgawi turun sekali lagi. Pada saat itu, langit runtuh dan bumi retak. Alam semesta hampir hancur. Semua orang di alam semesta ketakutan. Jika pedang ini menebas, tidak banyak yang akan mampu bertahan hidup. Miliaran makhluk hidup akan musnah. Faktanya, Kaisar-Kaisar Agung itu akan lenyap. Mungkin hanya sejumlah kecil manusia abadi di bumi yang akan selamat. 6.142 Ketika melihat pemandangan ini, Sang Dewa Perang semakin mengernyit. Apakah Grand Supreme gila? Benar saja, kekuatan pedang hukuman surgawi meletus lagi. Aura primordial dan misterius tiba-tiba muncul di beberapa tempat di surga. Aura itu luar biasa menakutkan, seolah-olah ada eksistensi kuno yang sedang bangkit. Di tanah surgawi, kekuatan ini meletus. Di sembilan neter, kekuatan ini juga meletus. Di bintang Kaisar tersembunyi, dan bahkan di dunia roh sejati dan dinasti abadi Yuhua, aura mengerikan ini juga mengembun. Semua orang terkejut lagi, masih ada satu ahli yang tak tertandingi yang belum muncul. Dewa Pejuang mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu belum pulih dari luka-lukamu saat itu, kan? Apakah Anda akan memulai pertempuran yang menentukan terlebih dahulu untuk seorang verifikator dao? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sisi lain mengerutkan kening, terutama para dewa esensi. Ekspresi mereka sangat jelek. Meskipun mereka telah mengalahkan alam ilahi sebelumnya, mereka juga tidak merasa baik. Master Rossi telah tertidur selama puluhan ribu tahun sebelum ia terbangun. Bahkan Grand Supreme pun terluka. Bahkan hal itu memengaruhi wilayah Grand Supreme. Apakah Tetua Agung sudah pulih? Yang lainnya tidak tahu. Akan tetapi, menurut dugaan para dewa esensi sendiri, dia seharusnya belum pulih. Jika tidak, surga tidak akan mengabaikannya, dan Sembilan Neter tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika Grand Supreme bersedia bergerak, apa yang dapat dilakukan alam ilahi? Namun, Grand Supreme belum bergerak. Kemungkinan besar lukanya belum pulih. Bagaimanapun, pertempuran saat itu terlalu tragis. Pedang naga besar patah, pedang samsara hancur berkeping-keping, dan pedang pemakan juga rusak. Hanya pedang hukuman surgawi yang utuh. Namun, siapakah yang tahu harga yang dibayar Grand Supreme? Monyet kecil, siapakah yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku? Suara mendengus dingin terdengar di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, kekuatan tak terbatas menyapu ke arah Dewa Pejuang. Dewa Pejuang meraung ke langit. Setelah mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, dia melambaikan jarum ilahi penenang laut dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Serangan ini seperti kehancuran alam semesta. Semua orang menutup mata dan mundur dengan panik. Cahaya nomologis yang mengerikan itu membuat mata mereka berdarah. Mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Setelah serangan ini, Dewa Pejuang mundur. Batu di tubuhnya bahkan retak di beberapa tempat. Ayah, Sun Kitian melihat pemandangan ini dan sangat gugup. Lin Zhan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka melihat beberapa tetes darah emas jatuh dari celah-celah tubuh membatu Sang Dewa Perang. Darah emas itu jatuh ke dalam kehampaan dan tiba-tiba menguap, menghilang tanpa jejak. Kalau dipikir-pikir Sang Agung-Agung begitu menakutkan, dia pun mengernyitkan dahinya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam pertempuran dengan Grand Supreme saat itu, dia dibunuh oleh Saber Immortal. Sekarang tampaknya kekuatan Sang Agung seharusnya berada di atas Sang Dewa Tempur, tetapi seberapa kuatkah dia? Dia tidak tahu. Namun, Dewa Pejuang mendengus dingin. Kau benar-benar belum pulih dari luka-lukamu. Suaramu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Apa yang terjadi dengan sikapmu yang mengesankan saat itu? Pada titik ini, Dewa Perang tertawa terbahak-bahak. Mata api dan emasnya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Seolah ditantang, pedang hukuman surgawi di langit menjadi semakin mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Seberapa kuat tetua agung. Tuan alkohol mendesah sementara pandangan enggan muncul di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah mutiara. Mutiara itu berkilau dan bening, berbentuk seperti tetesan air mata. Apa ini? Saat berikutnya, dia mendesah dan menghancurkan manik berbentuk tetesan air mata di tangannya. Berdengung. Tampaknya itu memecah kekacauan alam semesta. Gucci pemakan langit di tubuh Lin Suan langsung terbang, bersama dengan manik berbentuk tetesan air mata. Kemudian, pusaran hitam tak terbatas muncul. Itu melahap langit dan bumi. Kekuatan yang lebih mengerikan meletus, mengejutkan semua orang sekali lagi. Kekuatan pedang pemakan juga meningkat. Mustahil. Master Rossi meraung. Pedang anggur abadi ini tidak sekuat itu. Meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran sebelumnya dengan Winesworth Immortal, mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya. Tetapi sekarang, saat merasakan aura yang melahap ini, rambut guru Rossi berdiri tegak. Dia merasa pihak lain bisa menelannya dalam sekali teguk. Apakah situasinya seburuk itu? Anda benar-benar membutuhkan saya untuk mengambil tindakan. Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, sebuah sosok muncul. Semua orang menoleh dan tercengang. Sosok itu tampak sangat kabur, tetapi mereka samar-samar dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Wanita ini berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Sosoknya halus dan ilusif, seolah-olah dia sedang bermimpi. Melihat sosok itu, matanya memerah. Dia berteriak dengan suara serak, Kakak senior. Kaisar Agung pemakan langit. Orang-orang dari Istana Agung berseru. Kemudian, banyak sekali orang yang menghirup udara dingin. Orang lain mungkin tidak mengetahui nama Dewa Abadi Virtual dan Master Rosi, namun nama Kaisar Agung pemakan langit mengguncang alam semesta. Ini karena ketika pihak lain bangkit menjadi terkenal, Kaisar Agung pemakan langit telah membunuh banyak ahli di alam semesta. Era itu dapat dikatakan sebagai era keputusasaan. Kaisar Agung pemakan langit menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak, menyapu alam semesta, dan menjadi Kaisar Agung. Dia menjadi legenda yang bertahan selama jutaan tahun. Pada akhirnya, semua orang tampaknya lupa apakah dia laki-laki atau perempuan. Ketika orang membicarakannya, mereka hanya bisa mengatakan satu hal, dia orang yang kejam. Kemudian mereka menggelengkan kepala, tidak mau mengatakan apapun lagi. Sebab, orang-orang itu ketakutan ketika menyebut nama Kaisar Agung pemakan langit. Mereka tidak menyangka bahwa Sang Kaisar Agung pemakan langit, sosok yang tak tertandingi kekejamannya, akan muncul lagi. Lin Suan juga terkejut. Dia adalah Kaisar Agung pemakan langit, pencipta toples pemakan langit. Dia memang kejam untuk menyempurnakan dirinya menjadi senjata ekstrim. Setelah Kaisar Agung pemakan langit muncul, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melepaskan kekuatan pedang pemakan yang bahkan lebih mengerikan. Di sisi lain, Suan Yuan bergegas keluar bersama dengan pedang naga besar. Keduanya berhadapan dengan Tianfa. Cahaya kemasan di mata Dewa Perang pun menyala. Ia pun bersemangat untuk mencobanya. Meski sebelumnya dia pernah terluka, dia tidak takut. Itu tidak cukup. Suara Sang Agung terdengar lagi. Banyak orang di sisi lain menghela nafas lega. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari Tuhan mereka. Dia benar-benar kuat. Orang harus tahu bahwa ketika orang yang kejam ini muncul, mereka semua tercengang. Mengapa orang ini muncul? Bukankah dia menghilang selama puluhan ribu tahun? Mengapa dia muncul di sini? Meski itu hanya ilusi, itu cukup membuat mereka takut. Orang bisa membayangkan betapa banyak mimpi buruk orang-orang terhadap Kaisar Agung pemakan langit. Apakah itu tidak cukup? Suara samar terdengar antara langit dan bumi. Kemudian, Kuali Kaisar Surgawi keluarga Ye tiba-tiba memancarkan cahaya. Semua orang menoleh. Orang-orang dari Keluarga Ye tercengang. Mengapa Kuali Kaisar Langit meletus dengan cahaya? Keluarga Gudan Klan Phoenix juga terkejut. Keluarga Ye sangat berani. Mereka berani melawan saat ini. Namun, kepala Keluarga Ye hampir menangis. Bagaimana mereka berani bertarung? Dengan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung sama sekali. Hal ini tidak berada di bawah kendali mereka. Itu adalah Kuali Kaisar Surgawi yang meletus dengan sendirinya. Mungkinkah? Mereka memikirkan suatu kemungkinan. Semua orang dengan cepat mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan bergegas menuju Kuali Kaisar Surgawi. Di dalam Kuali Kaisar Langit, muncul sosok tinggi. Dia berdiri tegak seperti Raja Dewa Sembilan Surga. 6143 Begitu siluet Raja Dewa Sembilan Surga muncul, semua orang merasakan tekanan tak berujung menekan mereka. Bahkan para Dewa Bumi pun merasa seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Siapa orang ini? Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa konfirmasi Daolin Suan akan menimbulkan pertempuran seperti itu. Selain itu, hal ini juga menarik banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Beberapa di antaranya legendaris. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, aura itu membuat mereka putus asa. Ini adalah era legenda sejati. Yang lain tidak tahu siapa Raja Ilahi Sembilan Surga ini. Namun, orang-orang dari keluarga Ye bersemangat. Pada saat berikutnya, mereka semua berlutut di tanah dan berteriak kegirangan. Kepala keluarga. Apa? Semua orang tercengang. Mungkinkah kepala keluarga Ye adalah Ye Tiandi? Bahkan hantu Ye Tiandi pun muncul. Hantu Ye Tiandi tingginya puluhan ribu kaki. Dia memegang kuali kaisar langit di tangannya, membuat banyak orang gemetar ketakutan. Para Dewa Bumi sepertinya teringat sesuatu yang mengerikan dan mundur dua langkah karena takut. Di sisi lain, meskipun Saber Imortal tidak muncul, cahaya pedang di atas kepalanya bergetar hebat. Tampaknya membawa kebencian yang mengerikan. Kebencian ini ditujukan kepada Ye Tiandi. Ini mengejutkan semua orang. Apakah Dewa Bumi ini menderita kekalahan di tangan Ye Tiandi? Dao Chen dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Orang harus tahu bahwa Saber Imortal adalah orang yang mengolah seni keabadian, melampaui Dewa Bumi biasa. Di alam para Dewa, satu-satunya yang mampu melawannya adalah Dewa Pertempuran. Tapi sekarang, Saber Imortal sangat membenci Ye Tiandi. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu. Dan keluarga Ye, pada saat ini, menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka sekali lagi bersinar dengan gemilang. Keluarga Ye adalah keluarga Kaisar Agung. Tetapi sekarang, di era kemasan ini, keluarga Ye tampaknya telah kehilangan kejayaannya. Tidak ada cara lain. Sekarang Kaisar Agung dari puluhan ribu era telah berkumpul bersama. Dapat dikatakan bahwa ada banyak Kaisar Agung. Bahkan ada beberapa Dewa Bumi. Sejauh ini, keluarga Ye belum menghasilkan Kaisar Agung. Mereka tampaknya telah kehilangan kekuatan dan kesempatan untuk bersaing. Namun, sekarang setelah Hantu Ye Tiandi muncul, semua orang tahu bahwa fondasi keluarga Ye sangat mengerikan. Kuali Kaisar Surgawi, yang awalnya merupakan senjata ekstrim, tampaknya telah menjadi senjata suci yang luar biasa di tangan Raja Ilahi Sembilan Langit. Serangan itu telah menghancurkan cahaya pedang yang dibentuk oleh Saber Imortal. Kau benar-benar muncul juga. Kau benar-benar tidak mati. Suara Sang Agung menjadi sangat marah. Karena kau masih hidup, aku akan mengirimmu ke neraka. Aku ingin memastikan tidak ada sedikitpun auramu yang tersisa di dunia ini. Pedang Hukuman Surgawi telah meletus sepenuhnya. Sang Dewa Pejuang meraung, bunuh. Dia memegang jarum ilahi penenang laut di satu tangan dan menyerbu ke arah Sembilan Cakrawala. Pada saat yang sama, bersama pedang naga besar, Suanyuan terbang ke kejauhan. Bersama dengan pedang pemakan, Kaisar Agung Pemakan Surga menyerbu keluar. Kaisar Langit dari keluarga Ye membubung ke angkasa sambil membawa Kaisar Langit di tangannya. Beberapa tokoh yang tak tertandingi telah bergabung. Para Dewa Bumi lainnya tidak melawan, karena mereka tidak sanggup menahan kekuatan tersebut. Dewa Bumi juga dibagi menjadi kuat dan lemah, yang di depan jelas sangat kuat. Pada saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran. Setelah menonton beberapa saat, mereka terkejut. Yang Agung terlalu kuat. Di pihak Alam Dewa, beberapa Dewa Bumi yang tak tertandingi, termasuk Kaisar Surgawi yang legendaris dan binatang pemakan langit, telah muncul. Akan tetapi, ternyata keduanya hanya berimbang. Terlebih lagi, menurut orang-orang di pihak Alam Dewa, Sang Agung-Agung terluka dan bahkan belum memperlihatkan wujud aslinya. Seberapa mengerikankah Grand Supreme saat berada di puncaknya? Orang-orang di pihak Divine Union juga tersentak. Mungkinkah Pedang Naga Agung telah dihancurkan oleh Yang Maha Tinggi? Mungkinkah Pedang Samsara juga telah dihancurkan oleh Yang Maha Agung? Makhluk Dewa macam apa ini? Ekspresi Lin Suan sangat serius. Apakah ini penguasa Alam Nirvana? Dia memang kuat, tak terbayangkan kuatnya. Namun, lalu kenapa? Sekarang kekuatan abadi miliknya telah terkumpul, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain di masa mendatang. Seorang seniman bela diri harus memiliki kepercayaan diri seperti ini. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Dia siap untuk terus menyatu dan menerobos untuk menyelesaikan validasi dao. Sekarang setelah mereka menggunakan semua kartu truf mereka, dia benar-benar tidak boleh membiarkan kegagalan. Akan tetapi, ia masih harus menambahkan bahan bakar ke api. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan lampu panjang umur dan tulang kaisar dari dunia pedang. Lalu, dengan dorongan tangannya, dia mendorong benda-benda ini ke kejauhan alam semesta dan ke dunia inti. Ini karena dia merasakan ada aura yang sangat kuno yang meletus dari dinasti abadi Yuhua. Lampu panjang umur dan beberapa tulang terbang ke dinasti abadi Yuhua. Saat berikutnya, gunung-gunung berguncang dan seberkas cahaya terbang keluar. Itu adalah segel besar yang dipegang oleh tangan tulang putih. Ia terbang ke langit dan bergabung dalam pertempuran. Terdengar ledakan keras. Segel raksasa itu meletus dan menutupi langit. Semua orang sekali lagi dipaksa mundur. Para dewa bumi pun ikut terkejut. Malaikat maut berseru, bahkan dinasti abadi Yuhua pun ikut bergabung. Kau sedang mencari kematian. Suara sang agung menjadi semakin marah. Saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin, siapapun yang datang, itu tidak ada gunanya. Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Pertempuran di langit menjadi semakin mengerikan. Lin Suan, di sisi lain, tidak melakukan apapun. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Selanjutnya, ia harus menerobos dengan sekuat tenaga. Sambil memegang pagoda kuning mistik surga bumi dan pagoda tujuh harta karun indah dengan kedua tangan, Lin Suan meraum dengan marah. Beni itu telah menyatu sepenuhnya dengan glabelanya. Kekuatan para dewa menjadi semakin kuat di tubuhnya. Bunuh anak ini, jangan biarkan dia menyatu dengan beni itu. Sang dewa abadi di kejauhan meraum marah dan sekali lagi menyerbu ke arah Lin Suan bersama anak buahnya. Meskipun mereka tidak bisa bergabung dalam pertempuran di langit, mereka akan membunuh Lin Suan. Di sisi lain, malaikat malpun bergegas datang bersama anak buahnya. Membunuh. Raja Singemas, Tuan Alkohol, dan yang lainnya menyerang. Pertarungan kembali meletus. Pertempuran ini sungguh mengerikan dan tragis. Langit diwarnai merah oleh darah yang tak ada habisnya. Separuh alam semesta tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Setetes darah dari pembangkit tenaga listrik menembus jutaan dunia. Di langit, bahkan ada tetesan darah emas. Namun, ia segera menghilang. Dao Chen juga memegang pedang langit dan bergegas mendekat. Dia menebas Lin Suan. Mati. Anak di depannya inilah yang telah menyebabkan dia gagal. Bagaimana mungkin dia membiarkan lawannya berhasil? Lin Suan tidak melawan sama sekali. Itu karena dia telah mencapai momen kritis terakhir. Nak, lawan aku langsung kalau kau punya nyali. Bukankah kau mengaku dirimu tak terkalahkan? Bukankah kamu sombong dan angkuh? Apa, kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku? Dao Chen mengejar Lin Suan sambil berbicara dengan gila. Dia ingin memengaruhi hati Dao Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Sueki dan yang lainnya bergegas mendekat, tetapi mereka terpental oleh pedang itu dan memuntahkan darah. Mereka bukan tandingannya. Ini wanita-wanitamu, kan? Aku akan membunuh wanita-wanitamu terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana kau akan membuktikan Dao-mu. Dao Chen memperlihatkan senyum sinis. Mendengar ini, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Ada cahaya yang sangat dingin di matanya. Pada saat berikutnya, kekuatan dewa dalam tubuhnya menyatu sepenuhnya. 6144. Aura Lin Suan berubah. Itu bukan api suci atau energi abadi. Itu adalah energi abadi. Itu benar-benar berbeda dari yang lain. Aura itu terlalu misterius, membuat semua orang menoleh untuk melihatnya satu per satu. Sueki, Murong King Cheng, dan yang lainnya berseru, hebat, dia berhasil. Dao Chen meraum dengan gila, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sialan, kenapa? Tak seorang pun pernah menapaki jalan keabadian. Ada banyak sekali ahli di alam Nirvana, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Faktanya, bahkan sang agung-agung hanya mengolah energi abadi. Ada beberapa orang gila di alam semesta yang ingin mencoba. Akan tetapi, tanpa kecuali, semuanya gagal. Kehidupan dan kematian telah berlalu, dan tidak ada kemungkinan untuk terlahir kembali. Semua orang percaya bahwa mereka hanya dapat memilih satu dari dua jalan. Namun, pada saat itu, ada orang-orang yang berjalan di dua jalan yang berbeda. Pihak lain sebenarnya telah berhasil menempuh jalan keabadian. Bagaimana Dao Chen bisa mempercayainya? Pada saat ini, semua orang di surga dan alam semesta tercengang. Mereka melihat aura misterius dan asing di tubuh Lin Suan. Aura ini luar biasa kuatnya, dan langsung melampaui kaisar agung biasa. Apakah dia berhasil? Ini tidak mungkin, kan? Mereka telah menyaksikan keajaiban. Ya Tuhan, orang ini monster. Dia bahkan bisa berhasil. Hahaha, ini hebat. Sang gunung hitam, sang naga merah, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya berhasil. Di atas sembilan langit, dewa pertempuran dan yang lainnya juga tertawa. Grand Supreme, apakah Anda melihatnya? Dia telah menempuh jalan keabadian. Bunuh dia, berapapun biayanya. Perintah agung. Pada saat ini, dewa abadi virtual dan yang lainnya gemetar. Terlepas dari biayanya. Membunuh. Mereka meraung. Dalam sekejap, beberapa kaisar agung di pihak persatuan ilahi tertusuk, terkoyak, dan terluka parah. Mereka mundur dengan cepat. Namun, mereka segera menyerang lagi untuk melindungi Lin Suan. Lin Suan adalah benih harapan mereka. Sekarang setelah dia berhasil, mereka tidak bisa membiarkannya mati. Meskipun alam dewa kuat dan memiliki sejumlah senjata yang tiada taraf, lalu kenapa? Grand Supreme terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka bergabung sekarang, mereka hanya bisa bertarung seri. Jika Grand Supreme pulih dari cederanya suatu hari, mereka bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, hanya jalan abadi Lin Suan yang bisa menciptakan keajaiban. Pergilah ke neraka. Dao Chen juga kembali sadar dan menebas dengan pedangnya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Darahnya mulai terbakar hebat. Dia harus membunuh pihak lain saat dia baru saja menerobos. Ledakan. Lin Suan menatap Dao Chen dan melayangkan pukulan. Pukulan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembus kepala Dao Chen. Itu terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga Dao Chen bahkan tidak sempat bereaksi. Dengan suara ledakan keras, tubuh tanpa kepala itu terlempar ke belakang. Dao Chen bisa merasakan bahwa dia akan mati. Kekuatan macam apa ini, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Orang harus tahu bahwa dia dapat dengan mudah membunuh seorang Kaisar Agung. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Kaisar Agung. Namun, satu pukulan dari lawannya sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Ingin berlari. Lin Suan mendengus dingin. Dia melangkah maju dan membanting tangannya ke bawah. Dengan suara keras, Dao Chen hancur berkeping-keping. Hati dan jiwanya hancur. Seorang anak ajaib suatu generasi tewas hanya karena satu tamparan seperti itu. Orang-orang di sekitar tercengang. Beberapa dari mereka bahkan berhenti di tengah jalan. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Apakah ini kekuatan seorang abadi? Dia membunuh seorang jenius tak tertandingi dengan satu tamparan saja. Orang harus tahu bahwa Dao Chen tidak lebih lemah dari seorang Kaisar Agung. Bukankah itu berarti Lin Suan bisa membunuh Kaisar Agung dengan satu tamparan? Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Apakah ini jalan abadi? Dia baru saja membuktikan Daonya. Orang harus tahu bahwa Kaisar Besar yang muncul bukan dari era ini. Ada Kaisar-Kaisar Agung dari puluhan ribu tahun lalu, ratusan ribu tahun lalu, dan bahkan jutaan tahun lalu. Tidak peduli seberapa kuat landasan kultifasi mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang baru saja membuktikan Daonya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Bunuh dia? Cepatlah dan bunuh dia. Dewa abadi virtual itu meraung dengan gila. Seluruh wajahnya tampak ganas. Master Rossi pun sama. Ia bergegas menghampiri tanpa mempedulikan keselamatannya. Di sisi lain, Dream Reaper juga pergi. Mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Kemunculan seorang abadi merupakan ancaman yang terlalu besar bagi semua orang. Mereka menyerang. Tuan Alkohol, Lin Zhan, dan yang lainnya tentu saja tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka semua menyerang. Pada saat yang sama, Saber Immortal yang tengah berkultifasi dalam pengasingan di sisi lain tidak dapat menahan diri lagi. Di suatu tanah harta karun, Saber Immortal membuka matanya. Apakah putranya telah meninggal? Tak termaafkan. Detik berikutnya, dia berdiri. Namun, dia tidak keluar. Kultifasinya telah mencapai titik kritis. Dia tidak bisa pergi. Akan tetapi, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun terhadap kematian Dao Chen. Pada saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan memenggal kepala orang yang berambut hitam. Rambutnya juga merupakan bagian dari tubuhnya. Rambutnya juga memiliki kekuatan yang sangat tajam. Pada saat ini, rambut hitam itu berubah menjadi pedang hitam. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, pedang itu menembus awan dan menyerbu ke medan perang. Dia bersumpah tidak akan berhenti sampai dia membunuh Lin Xuan. Di pihak Lin Xuan, semakin banyak ia bertarung, semakin berani ia jadinya. Ia mengepalkan tinjunya, dan cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya. Ini adalah kekuatan seorang abadi. Kekuatannya terlalu kuat. Dengan suara ledakan, dia meninju ke arah Neter Soverein. Neter Soverein meraung dengan gila dan cepat mundur. Beraninya dia bertarung sendirian. Namun, dia terlalu lambat. Kecepatan Lin Xuan melampaui kecepatannya. Dalam sekejap, dia tertembus. Neter Soverein hancur berkeping-keping. Ah! Dia menjerit dengan sedih. Bantu aku menghentikannya. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Lin Xuan sendirian. Lin Xuan meninju lagi. Pukulan ini benar-benar meledak. Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh alam semesta tampaknya akan runtuh. Pukulan kedua mendarat. Tubuh dan jiwa Neter Soverein hancur. Satu lagi telah meninggal. Kaisar Agung lainnya telah tumbang. Semua orang menjadi gila. Kekuatan tempur orang ini terlalu luar biasa. Dia setara dengan Kaisar Agung yang hebat, bukan? Orang ini baru saja membuktikan daunnya, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Agung yang super. Hal ini membuat Kaisar besar lainnya tercengang. Beberapa di antara mereka telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka mungkin tidak dapat menjadi Kaisar Agung super. Apakah jurang antara manusia begitu besar? Lin Xuan sangat gembira. Dia mencoba menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah berkata demikian, dia mencabut pedang pembunuh abadi, berbalik, dan menebas. Pedang panjang itu melesat ke langit. Langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Kaisar Agung Bayu tidak punya waktu untuk lari. Tubuhnya terbelah dua oleh pedang, dan jiwanya langsung hancur. Kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Membunuh dengan satu pukulan. Semua orang menjadi gila. Wajah orang-orang di sisi lain menjadi sangat jelek. Orang-orang di sisi lain alam dewa juga sangat terkejut. Ini adalah kekuatan setelah menyatu dengan kekuatan seorang abadi. Dia membunuh seorang Kaisar Agung dengan satu pedang. Ini jelas merupakan Kaisar Agung yang luar biasa. Namun, pada saat ini, sebilah pisau panjang berwarna hitam pekat terbang dari jauh. Pada bila pedang panjang itu, ada niat membunuh yang tak berujung. Pedang itu menembus beberapa tokoh tingkat Kaisar Agung di sepanjang jalan. Bahkan Raja Singa Emas pun terpental oleh serangan pedang ini, sambil memuntahkan banyak darah. Sasaran pedang ini adalah Lin Suan. 6.145. Itu adalah tebasan dari Saber Imortal. Hindari itu. Raja Singa Emas meraung marah ke arah Lin Suan. Orang-orang lainnya juga menjadi gugup. Sang Dewa Pedang akhirnya menyerang Lin Suan. Lin Suan telah membunuh Dao Chen dengan cara yang mendominasi. Bagaimana mungkin Dewa Pedang bisa membiarkannya begitu saja? Berengsek. Lord Alkohol juga meraung. Ia ingin menyerang, tetapi sudah terlambat. Nak, lari. Dia hanya bisa mengingatkannya. Sekarang, jiwa pedang naga Lin Suan bergegas ke sembilan surga dan bertarung dengan Yang Maha Agung. Bahkan pedang pemakan miliknya tidak bersamanya. Lin Suan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah tebasan ini bisa membunuhnya. Pada saat berikutnya, dia meraung. Dia tidak berani ceroboh. Sambil memegang pedang pembunuh abadi dengan kedua tangan, dia dengan gila menyalurkan kekuatan para Dewa dan menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, dia membuka enam jalan reinkarnasi dan mengeluarkan pecahan pedang reinkarnasi untuk melindungi jiwanya. Dentang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Pedang hitam itu menghantam pedang pembunuh abadi dan meledak dengan cahaya yang tak berujung. Kemudian, pedang pembunuh abadi bergetar dan retakan muncul di tangan Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia terlempar keluar seperti tersambar petir. Dia memuntahkan darah dan pecahan pedang reinkarnasi terus bergetar. Blokir untukku. Dia meraung ke langit dan rinegannya meletus. Pada saat yang sama, kekuatan para Dewa juga menyapu tubuhnya. Tampaknya mengembun menjadi armor abadi. Kekuatan tanah kuno juga meledak untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ledakan. Dengan bunyi ledakan, dia mengenai bintang di kejauhan. Ia langsung menembus bintang. Dunia bintang terkoyak, debu beterbangan dan menelan Lin Suan. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang ketika mereka menoleh untuk melihat. Orang-orang di istana tertinggi berkata, dia terkena serangan langsung dari Dewa Pedang. Dia pasti akan mati. Hahaha, hebat, anak ini sudah mati. Jadi bagaimana jika kamu telah mencapai dao? Kamu akan mati dalam sekejap. Tidak ada seorang pun yang dapat bersaing dengan kami. Tidak bagus. Mata orang-orang dari domain Dewa memerah. Mereka bergegas mendekat seolah-olah mereka sudah gila. Namun, dia dihalangi oleh orang-orang dari alam Dewa. Tidak seorang pun di antara kalian akan bisa lulus. Terdengar suara dingin. Orang-orang ini sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan. Di alam astral yang jauh, Lin Suan terus-menerus batuk darah di reruntuhan. Wajahnya pucat. Nyaris saja. Saat itu, dia hampir mati. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah serangan dari Sabre Immortal. Sabre Immortal adalah Dewa Terestrial. Bahkan di antara Dewa Terestrial, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Belum lagi Kaisar, bahkan Kaisar Super pasti akan mati. Bahkan Dewa Bumi lainnya akan terluka. Tidak mengherankan jika Lin Suan terluka. Bagaimanapun, jarak di antara mereka berdua terlalu besar. Namun, yang mengejutkan adalah dia tidak mati. Pada saat ini, dia telah menghancurkan bumi dengan satu pukulan. Saat dia berjalan keluar, vitalitas yang tak terbatas keluar dari tubuhnya sekali lagi. Dia menelan mata air kehidupan ilahi seolah-olah itu air biasa. Pada saat berikutnya, dia melayang ke langit dan menyerang kembali medan perang. Lin Suan. Dia telah kembali. Di depan medan perang, semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak mati. Seluruh dunia terkejut. Ini tidak mungkin. Orang-orang dari Istana Agung juga tercengang. Orang-orang dari sisi lain berteriak. Ini ilusi. Ini jiwa anak itu. Pergilah ke neraka. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Itu adalah serangan dari Saber Imortal. Bahkan Kaisar Super tidak akan mampu menahannya. Namun, anak ini benar-benar mampu menahannya dan tidak mati. Sejak kapan seorang Kaisar Agung yang baru saja mencapai dao mampu melawan seorang dewa terestrial? Itu hebat. Lin Zan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya menghela nafas lega. Baru saja, mereka benar-benar takut setengah mati. Namun untungnya, itu hampir saja terjadi. Raja Singa berseru, apakah ini kekuatan seorang abadi? Dia baru saja mencapai dao dan sudah dapat menahan serangan dewa terestrial. Tidak mungkin, kan? Ini sungguh menantang surga. Orang-orang dari Istana Agung juga menjadi gila. Berapa banyak wilayah yang ada di antara kedua belah pihak? Setidaknya dua untai Ki abadi. Apakah Anda menganggap imortal Ki adalah kubis? Mereka mungkin tidak dapat mengolah satu untai Ki abadi bahkan jika mereka mengolahnya selama seratus ribu tahun. Ini jelas merupakan perbedaan antara langit dan bumi. Kekuatan seorang abadi, itu pasti kekuatan seorang abadi. Sialan, seseorang yang berjalan di jalan seorang abadi ternyata sangat mengerikan. Dia tidak akan langsung menjadi dewa, kan? Sabar imortal, aku akan mengingatmu. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Dan di pihak lain, kami pasti akan menginjak-injakmu di bawah kaki kami. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Ledakan. Pada saat ini, sang agung-agung yang sedang bertarung di kejauhan tampaknya telah merasakannya. Seketika itu juga, dia mengayunkan pedang hukuman surgawi dan melontarkan cahaya pedang dari kejauhan. Di antara langit dan bumi, kilat merah memenuhi udara. Ini adalah bakat sejati. Semua kekuatan diarahkan pada Lin Suan. Lin Suan telah berhasil mencapai dao dan menjadi kaisar agung. Namun, pada saat ini, dia masih diselimuti oleh petir yang tak berujung. Fenomena langit dan bumi semacam ini sangat mengerikan. Semua orang bubar. Tidak ada yang berani mendekati Lin Suan lagi. Enyah. Lin Suan meraung ke langit dan mengayunkan pedang pembunuh abadi. Kekuatan seorang abadi meletus sepenuhnya dan menyapu sekeliling untuk melawan hukuman surgawi yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia menyerang lagi. Dia hanya membunuh tiga elit sebelumnya dan itu tidak cukup. Berdengung. Sebuah tangan besar terulur dan meraih salah satu kaisar agung dari pantai surgawi Paramita, lalu membawanya ke sana. Sang kaisar agung gemetar. Setelah masuk, dia langsung tertusup petir. Kemudian, sebilah pedang membelah tubuhnya dan kekuatan seorang abadi menghancurkan jiwanya. Kaisar agung lainnya telah mangkat. Orang ini bisa langsung membunuh kaisar agung. Kekuatan ilahi pihak lain sudah sangat mengerikan. Ditambah dengan hukuman surgawi, siapa yang bisa menandinginya? Lin Suan melawan hukuman surgawi dan segera bergegas menuju aola tertinggi. Dua kaisar agung tumbang. Kemudian, dia membunuh dan pergi ke sisi lain. Beberapa kaisar agung lainnya tumbang. Dalam waktu singkat, sepuluh kaisar agung tewas di tangan Lin Suan. Ini adalah rekor pertempuran yang hebat. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang tak terhingga. Itu hebat. Sebaliknya, orang-orang di persatuan ilahi bersemangat tinggi. Lin Suan sangat gembira. Dengan kecepatan ini, saat ia menjadi kaisar agung tertinggi, ia tidak perlu takut pada dewa bumi. Dia bisa bertarung dengan dewa bumi yang sesungguhnya. Dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Berdengung. Lin Suan hendak menyerang ketika tiba-tiba tubuhnya bergetar dan gelabelanya terbelah. Rasa krisis pun muncul. Dia berhenti dan batuk setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Apakah ada yang menyergapnya? Siapa itu? Murong King Cheng dan yang lainnya melihat sekeliling dengan gugup. Bahkan sang ratu pun dengan cepat diperhatikan oleh mereka. Untuk dapat melukai Lin Suan, setidaknya harus ada seorang kaisar agung tertinggi, bukan? Namun, setelah mencari sekeliling, mereka tidak menemukan siapapun. Wajah Lin Suan menjadi sangat pucat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Apakah kekuatan seorang abadi tidak stabil? Baru saja, tidak ada seorang pun yang menyergapnya. Kekuatan seorang dewa dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menyebabkan tubuhnya terbelah. Hal ini membuatnya tercengang. Kekuatan seorang abadi sangat mengerikan, tetapi sekarang, tampaknya kekuatan itu tidak sepenuhnya stabil. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling. Namun, orang-orang di Divine Union juga mengerutkan kening. Tidak stabil. Tuan Alkohol, Lin Zan, dan yang lainnya berkata sambil bertarung, Tidak seorang pun pernah melewati jalan ini sebelumnya, jadi kami tidak tahu. Nak, tahukah kamu? Menurut kami, peluang menang Anda bahkan tidak mencapai 30%. Kami bahkan berpikir akan membiarkanmu menapaki jalan-jalan ilahi, namun kami tidak menyangka engkau akan berhasil. Sejak zaman kuno, dalam miliaran tahun, saya khawatir Anda adalah yang pertama. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, masalah yang Anda hadapi dalam kultifasi Anda. Tidak seorang pun dapat menyelesaikannya untuk Anda. 6.146 Setelah Lin Zan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sepertinya dia dalam masalah. Kekuatan para dewa tidak stabil. Mengapa? Apakah tidak menyatu dengan baik? Atau karena alasan lain? Akan tetapi, di mata orang lain, mampu menyatu sudah merupakan hal yang menantang surga. Orang harus tahu bahwa bahkan Grand Supreme pun tidak berhasil, namun Lin Zan berhasil. Tidak, dia harus menyelesaikannya. Lin Zan mengerutkan alisnya rat-rat. Kekuatan para dewa baru saja berguncang, menyebabkan dia terluka. Akan lebih baik jika dia tidak mati setelah beberapa serangan lagi. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang harus dia lakukan? Sekarang pertarungannya begitu sengit, bisakah dia bergerak sekarang? Dia tidak tahu. Dewa alkohol berkata, ada jalan, tanah takdir. Sambil menghalangi serangan Master Rossi, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Lin Zan, pergilah ke tanah takdir. Anda adalah orang pertama yang mencapai Dao. Anda memenuhi syarat untuk pergi ke tanah takdir. Di sana, Anda dapat menentang surga dan mengubah nasib Anda. Mungkin setelah mengubah nasibmu, masalahmu dengan kekuatan abadi akan teratasi. Ada hal seperti itu. Lin Zan menghindari serangan Higan dan segera mundur. Pada saat ini, ia fokus pada pertahanan. Dalam benaknya, dia terus berpikir, tanah takdir, salah satu Jiutian Sidi. Namun, tempat itu dikatakan sangat misterius. Orang-orang dari luar tidak bisa masuk sama sekali. Jauh lebih sulit daripada memasuki Neterworld. Selama seseorang dapat membuka sembilan dunia bawah, itu akan baik-baik saja. Namun, persyaratan untuk memasuki tanah takdir sangatlah ketat. Itu bukan masalah pembukaan, tetapi setelah tanah dewa turun, hanya orang pertama yang mencapai dao yang bisa masuk. Ini juga alasan mengapa Higan begitu gila sebelumnya. Sekarang, di seluruh alam semesta, mungkin hanya Lin Zan yang memenuhi syarat untuk masuk. Adapun tanah takdir, bisakah dibuka seperti Neterworld? Lin Zan tidak tahu sama sekali. Nak, cepatlah pergi ke tanah takdir sekarang. Pertama, ini akan menyelesaikan masalah Anda. Kedua, ada satu hal lagi. Apa itu? Lin Zan bertanya. Dewa alkohol berkata, Temukan seseorang, temukan seseorang. Kau harus menemukannya. Ini sangat penting bagi alam ilahi kita. Hanya ketika kita menemukan orang itu, kekuatan selanjutnya dari alam dewa kita akan muncul. Hanya dengan begitulah dia dapat benar-benar bersaing dengan Bian. Lin Zan merasakan tekanan luar biasa. Bisakah dia benar-benar bersaing dengan Higan? Jangan lihat bagaimana mereka berimbang saat ini. Namun, Grand Supreme saat ini bahkan belum memperlihatkan wujud aslinya. Dia bertarung melawan mereka di kehampaan yang tak terbatas. Adapun sabar imortal, dia juga tidak muncul. Bisa dibayangkan masih banyak ahli di Bian yang tidak bisa keluar. Apa alasannya? Akan tetapi, jika orang-orang itu benar-benar keluar, mereka kemungkinan tidak akan dapat menghentikannya. Dia harus memecahkan masalah ini. Lin Zan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Alkohol, siapa yang Anda cari? Sejujurnya, saya tidak tahu detailnya, tetapi dulu namanya Yi. Siapa namanya sekarang? Tidak seorang pun yang tahu. Seperti apa rupanya? Tidak seorang pun yang tahu. Namun, dia seharusnya berada di Tanah Takdir. Lin Zan tercengang. Bagaimana mereka akan menemukannya? Lord Alkohol tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, ia segera mengirimkan transmisi suara ke Dewa Perang yang jauh. Setelah Dewa Pertempuran mendengar ini, dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya dengan cepat terbang mendekat. Ketika tiba di depan Lin Zan, Lin Zan menemukan bahwa itu sebenarnya sebuah botol. Di dalam botol itu ada pasir emas. Sebotol pasir, apa ini? Dewa Alkohol berkata, ini adalah token Yi. Sisanya terserah Anda. Lagi pula, tidak seorang pun dari kita pernah ke negeri takdir. Saya mengerti. Lin Zan mengambil botol pasir emas itu dan menyimpannya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Menurut Dewa Alkohol, dia seharusnya bisa memanggil tanah takdir. Pada saat berikutnya, dia menutup matanya. Semuanya, tolong bantu aku menghentikannya. Sebentar lagi, aku akan memanggil tanah takdir. Setelah berkata demikian, Lin Zan mulai merasakan dengan sekuat tenaganya. Tidak bagus. Master Rossi, Essence Immortal, dan yang lainnya, yang sedang bertarung di kejauhan, berseru, Grand Supreme, tolong bantu. Dia mungkin akan pergi ke tanah takdir. Sang agung-agung yang sedang bertarung berteriak dengan dingin, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Setelah berkata demikian, dia menebas dengan pedangnya dan memaksa semua Dewa Bumi yang bertarung dengannya mundur. Kemudian, pedang yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas itu langsung menyerang Lin Zan. Saya merasakannya. Lin Zan tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, cepat mundur. Berdengung. Tepat saat dia selesai berbicara, kekuatan spasial tiba-tiba muncul pada Murong King Cheng, Sueki, dan yang lainnya, membawa mereka pergi dengan cepat. Orang-orang dari keluarga Gu dikejauhan menjadi pucat. Beberapa tetua bahkan memuntahkan darah. Gu Santong juga sama. Tubuhnya bergoyang. Nyaris saja, dia hampir gagal. Sebelumnya, orang-orang dari keluarga Gu inilah yang menggunakan sihir spasial untuk membawa pergi Murong King Cheng, Sueki, dan yang lainnya. Namun, mereka tidak memindahkan Lin Zan karena kekuatan misterius muncul di tubuh Lin Zan. Itu juga kekuatan spasial. Tampaknya pihak lain akan pergi. Memotong. Di langit, pedang hukuman surgawi menebas ke bawah. Langit berbintang hancur total. Kecuali Lin Zan, tidak ada orang lain. Bisakah itu berhasil? Lin Zan menjadi gugup. Dewa pertarungan, dewa alkohol, dan yang lainnya juga tampak sangat serius. Pada saat berikutnya, kekuatan hukuman surgawi yang tak terbatas meletus. Sosok Lin Zan sepenuhnya diselimuti. Pada saat itu, Lin Zan mengeluarkan teriakan pelan. Tubuhnya langsung terteleportasi oleh gelombang kekuatan spasial. Ledakan, ledakan. Sosoknya menghilang. Kekuatan hukuman surgawi telah menembus langit berbintang, membentuk lubang hitam pekat. Lin Wudi sudah meninggal. Tidak seorang pun yang tahu. Akan tetapi, menurut mereka, bahkan seorang dewa bumi tidak akan mampu bertahan hidup setelah terkena pedang hukuman surgawi. Lin Wudi baru saja mencapai dao. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bahkan Lin Zan, tuan alkohol, dan yang lainnya tidak yakin. Namun, pada saat ini, sang dewa pejuang berkata, aku melihatnya pergi dengan mata kebenaranku yang berapi-api. Itu hebat. Lin Zan dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, dewa pejuang berkata, tidak, ini belum berakhir. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya. Kita harus terus berjuang, dan kita harus berjuang lebih gila lagi. Dipahami. Lin Zan dan yang lainnya mengangguk. Semuanya, bertarunglah denganku. Kemudian, orang-orang dari alam ilahi ini menyerang lagi. Pertempuran hebat pun terjadi. Semua orang di alam semesta ketakutan. Mungkinkah Lin Wudi benar-benar telah meninggal? Pertempuran ini sangat dahsyat. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa tahun dan kedua belah pihak menderita kerugian. Tentu saja, Lin Zan tidak lagi mengetahui semua ini. Lin Zan diteleportasi pada saat yang paling kritis. Namun, dia masih tersapu oleh sebagian kekuatan hukuman surgawi. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Untungnya, dia memiliki tanah kuno. Kekuatan mata air kehidupan surgawi di dalam melonjak keluar dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Begitu saja, dia tampak hanyut dalam kegelapan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya melihat cahaya. Setelah meninggalkan lorong spasial, apakah itu tempat takdir? Dia tidak tahu tempat macam apa itu. Di antara sembilan langit dan sepuluh bumi, dia telah melihat tanah surgawi dan dunia bawah kesembilan. Keduanya memiliki kekuatan misterius yang tak tertandingi. Selain itu, ada banyak keluarga, sekte, dan kaisar agung di dunia bawah kesembilan. Lagipula, tidak ada batasan untuk mencapai dao di dunia bawah kesembilan setiap sepuluh ribu tahun sekali. Mengambil nafas dalam-dalam, sosok Lin Suan berkedip, dan dia bergegas keluar. Kali ini, ia harus menentang surga dan mengubah nasibnya. Dia harus mendapatkan sepenuhnya kekuatan seorang abadi. 6.147 Lin Suan bergegas keluar dari lorong. Namun, saat dia tiba, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tanah takdir. Dia merasakan kekuatan abadi dalam tubuhnya berdenyut hebat. Hal ini menyebabkan dia terluka lagi. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tercengang. Secara logika, dia seharusnya menahan luka-lukanya sebelumnya. Akan tetapi, mengapa dia merasa kekuatan para dewa tampak semakin aneh setelah datang ke tanah takdir? Pada saat itu, Lin Suan menyadari bahwa dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tanah takdir terlalu aneh. Lalu dia berubah menjadi bintang jatuh dan jatuh. Meskipun Lin Suan tidak dapat menggunakan kekuatan abadi untuk saat ini, dia masih memiliki kekuatan abadi. Oleh karena itu, ia mendarat di tanah seperti sinar cahaya yang terang. Pada hari ini, para pejuang di kota-kota dan negara-negara tak berujung di bawah sana semuanya memandang ke langit. Lihat, apa itu? Betapa indahnya bintang jatuh. Buatlah permohonan. Bintang jatuh yang mana? Seorang pembangkit tenaga listrik meraung, tidakkah kau merasakan kekuatan misterius dari atas? Kami belum pernah melihat kekuatan misterius ini sebelumnya. Ayo, ada harta karun jatuh dari langit. Tiba-tiba, semua pusat kekuatan di ruang ini pindah. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lembah, namun tak seorang pun berani masuk. Sebab pada saat itu lembah itu terbelah, tanahnya terbelah, dan terbentuklah jurang yang tak berujung. Langit pun hancur, dan kekuatan misterius di dalamnya pun berputar-putar. Itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Setelah beberapa tetua datang, mereka menyelidiki dengan saksama. Kemudian, mereka berkata, jangan bertindak gegabuh. Harta karun seperti ini yang jatuh dari langit pasti berbahaya. Tunggu, tunggu sampai semua orang kuat datang. Semakin banyak tokoh besar berkumpul di luar. Di lembah, di bawah tanah, Lin Suan bergumam, sialan, tempat ini terlalu aneh. Tempat macam apakah tanah takdir itu? Mengapa dia merasa luka-lukanya makin parah setelah datang ke sini? Tentu saja, luka-lukanya yang semakin parah tidak berakibat fatal. Namun, Lin Suan tidak bisa bergerak sekarang. Terlebih lagi, dia merasakan ada urat nadi spiritual yang besar di bawahnya. Akan tetapi, saat ia mendarat, benda itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, kekuatan nadi spiritual sedang berkumpul ke arahnya. Secara bertahap, ia menyelimuti dirinya dan membentuk patung urat roh yang besar. Lupakan saja, aku akan mencoba memulihkan kekuatanku terlebih dahulu. Lin Suan memejamkan matanya dan mulai pulih dalam diam. Sementara itu, semakin banyak orang datang dari luar. Seorang ahli bertubuh tinggi menghentakkan kakinya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Seorang pendekar pedang dengan pedang panjang di punggungnya melancarkan serangan pedang yang menghancurkan langit. Ada pula seorang pendekar pedang dengan pedang panjang di punggungnya. Singkatnya, semua jenis ahli telah datang. Bahkan ada beberapa binatang iblis yang sangat menakutkan. Ada begitu banyak ahli. Ketika orang-orang muda dikejauhan melihat pemandangan ini, mereka berseru kaget. Beberapa tetua mendesah, sudah berakhir. Dengan begitu banyak ahli di sini, kita tidak punya peluang sama sekali. Lupakan saja, mereka yang bukan dari klan dan sekte teratas tidak boleh berpartisipasi. Benar, kalau anda bukan ahli tingkat atas, enyahlah. Dia adalah seorang ahli yang tinggi. Dengan hentakan kakinya, kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Jelas saja, para ahli yang tak tertandingi di depan akan bergabung untuk menutup seluruh lembah. Harta karun apakah itu? Seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya berjalan mendekat. Namanya Jian Jingyun. Sosoknya sangat ramping. Mengenakan pakaian putih, dia sangat tampan. Di antara semua orang, dia sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, begitu dia muncul, banyak sekali orang yang menoleh untuk melihatnya. Sungguh kipedang yang mengerikan. Teknik pedangnya akan mencapai tingkat fenomenal. Dikatakan bahwa dia akan menjadi kaisar pedang. Apa, dia akan membuktikan daunnya? Sangat cepat. Saya ingat dia masih sangat muda. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Jian Jingyun melihat sekeliling dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Ayo kita lakukan. Setelah berkata demikian, dia mencabut pedang panjangnya dan menebas ke depan. Ini adalah serangan pedang yang tak tertandingi. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia membelah langit dan bumi. Namun, aura misterius di depannya terlalu kuat. Jingyun malah dipaksa mundur. Wajahnya pucat ketika dia meraung, mengapa kamu tidak melakukannya? Melihat hal itu, yang lain berkata, lakukan saja. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah kaisar semu. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membuktikan daun mereka. Tanah takdir berbeda dari langit berbintang di alam semesta. Tanah itu agak mirip dengan tanah dunia bawah ke-9. Tidak ada penindasan terhadap daun agung. Selama seseorang memiliki kekuatan, dia dapat menerobos dan membuktikan daunnya. Tentu saja, meski begitu, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk membuktikan daun seseorang. Pada saat ini, orang-orang ini telah disebut sebagai kaisar semu selama ribuan tahun, tetapi mereka tidak memiliki harapan untuk membuktikan daun mereka. Sekarang setelah harta karun itu jatuh dari langit, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Orang-orang ini dengan cepat menyerang, mengguncang langit dan bumi di depan mereka. Yang lainnya mundur satu demi satu. Pada saat yang sama, lebih banyak orang datang dari jauh. Orang-orang ini pasti datang dari tempat yang lebih jauh lagi. Di antara mereka, sebuah kereta perang berhenti. Ada banyak sosok berdiri di dalamnya. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam, dan yang memimpin mereka adalah seorang pria berambut panjang dan terurai. Dia cukup tampan. Pada saat ini, dia sedang memegang sehelai daun di mulutnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Bagus sekali. Kali ini, aku harus mendapatkannya. Namun, para tetua di sekitarnya berkata, Jangan bertindak gegabuh. Tidakkah kamu lihat ada begitu banyak ahli di depan? Kali ini, tanpa perintahku, kalian tidak boleh bertindak gegabuh. Orang tua, jangan khawatir. Mereka hanya sekelompok kaisar semu. Aku tidak peduli dengan mereka. Mendengar ini, orang-orang di sekitar juga terkejut. Mereka semua menoleh untuk melihat. Apakah ada pakar yang tak tertandingi di sini? Mungkinkah itu seorang kaisar agung? Akan tetapi, ketika mereka melihat bahwa pemuda itu hanya seorang kaisar semu, mereka mengerutkan kening. Orang ini hanyalah seorang kaisar kuasi biasa. Apa yang membuatnya sombong? Benar, pemuda ini adalah Raja Enam Mahkota. Namun, dia tidak cukup kuat di sini. Ini karena Raja Mahkota Delapan sangat menakutkan di antara para kaisar semu. Meski begitu, para ahli yang bekerja bersama-sama tidak dapat masuk. Ledakan. Di kejauhan tampak seorang kaisar agung datang. Setelah kaisar agung ini datang, dia memamerkan kecerdasannya yang tak tertandingi. Dia mengacungkan telapak tangannya ke udara dan terjatuh. Mundur cepat. Orang-orang itu semua mundur dengan panik. Meskipun mereka adalah keajaiban luar biasa dan pakar yang tak tertandingi, mereka semua hanyalah semut di bawah kaisar agung. Mereka tidak berani melawan kaisar agung. Di langit, sebuah pohon palem emas besar jatuh. Itu terhalang di udara. Hal ini mengejutkan banyak orang. Harta karun apakah yang ada di lembah tersebut? Bahkan dapat menghalangi kekuatan seorang kaisar agung. Kaisar agung telapak emas mengerutkan kening. Telapak tangannya bahkan lebih mengerikan daripada senjata ekstrim. Itu karena dia telah menyempurnakan telapak tangannya menjadi senjata. Akan tetapi, itu tetap tidak ada gunanya. Harta karun apakah itu? Cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya saat dia melihat ke bawah. Dia ingin melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Saat dia menyentuh kekuatan abadi, dia tiba-tiba berteriak dan matanya berdarah. Kaisar agung tapak emas terus mundur. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bahkan seorang kaisar agung pun terluka. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kaisar agung di dalam? Mungkinkah itu benda suci? Beberapa orang berkata dengan ngeri. Ketika yang lain mendengar ini, mereka terkesiap. Benda suci. Benda suci jatuh dari langit. 6148. Kaisar palem emas menarik napas dingin. Benda suci. Matanya bersinar dengan cahaya yang lebih dingin. Dia semakin menginginkannya. Jalannya untuk menjadi kaisar agung tidaklah mudah. Pada saat ini, tiga sosok lainnya muncul dari kejauhan. Mereka semua adalah kaisar agung. Setelah tiga kaisar agung mendarat, mereka tidak langsung menyerang. Karena mereka dapat melihat kaisar tapak emas terluka. Mari kita bergabung. Kata salah seorang tetua. Yang lain mengangguk. Keempat kaisar agung bergabung dan berjalan keluar. Mereka menyerang lagi dan kekuatan kaisar agung yang mengerikan pun meletus dan melanda seluruh dunia. Semua orang mundur ke tempat yang sangat jauh. Jian Jing Yun dan yang lainnya tidak dapat maju lebih jauh lagi. Berengsek. Dengan adanya kaisar besar di sini, mereka tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Namun, pada saat ini, lelaki tampan itu keluar dari kereta perang sambil tersenyum. Dia berkata, Sudah saatnya aku menunjukkan kekuatanku. Tetua di sebelahnya begitu marah hingga wajahnya menjadi gelap. Dia menamparkan kepalanya. Bajingan, kamu ingin mati. Empat kaisar agung, aku tidak bisa melindungi kalian. Pria berjubah hitam itu tersenyum, Jangan khawatir, namaku Chang Sheng. Bagaimana saya bisa mati semudah itu? Percayalah kepadaku. Mata Chang Sheng Kin bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka semua tercengang. Siapakah orang ini? Apakah dia ingin mati? Aku tahu dia adalah Chang Sheng Kin dari keluarga Kin Agung. Dia ahli dalam mencari kematian. Konon katanya dia lari kemanapun ada bahaya. Apa, Chang Sheng Kin? Jadi itu dia. Jika itu dia, maka itu tidak aneh. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Karena, di negara mereka, beberapa orang sangat terkenal. Misalnya, Jian Jing Yun adalah seorang jenius pedang. Beberapa orang terkenal karena mereka merayu kematian, seperti Chang Sheng Kin. Kekuatan Six Crown King juga luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Jian Jing Yun, dia jauh lebih rendah. Namun, orang ini selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Konon, suatu kali dia menyinggung seorang Kaisar Agung dan kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, ia pun menjadi tokoh legendaris. Namun, kali ini, ada empat Kaisar Agung di depannya. Bisakah orang ini berhasil? Ketika mereka sampai di depan, tidak ada seorang pun di sana. Orang-orang di belakang tidak berani mendekat. Di depannya, kekuatan Kaisar Agung menghancurkan segalanya. Immortal Kin menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia mulai menggali lubang di tanah. Kemudian, dia berjalan menembus tanah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Liontin Giok dan meletakkannya di mulutnya. Melarikan diri. Sosoknya menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di lembah. Orang-orang di luar tidak tahu karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Empat Kaisar bela diri surgawi Agung mengabaikannya. Bagaimanapun, Kin Changsheng hanyalah seorang Kaisar semu. Kalau saja para Kaisar besar itu tahu tentang hal ini, mereka pasti akan terkejut. Setelah Immortal Kin masuk, dia juga tidak terlalu senang, karena dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dia lalu mengeluarkan banyak harta karun dari cincin simpanannya. Beberapa perisai rusak, beberapa pecahan tulang, dan beberapa jubah rusak. Dia mengenakan semuanya di tubuhnya, dan pertahanannya kuat. Kemudian, dia berjuang untuk berjalan maju. Di mana orang ini menemukan barang-barang ini. Dia sebenarnya berhasil mencapai bagian depan. Ketika Kin Changsheng melihat patung urat roh raksasa di depannya, dia tercengang. Sebenarnya ada seseorang di dalam patung itu. Kin Changsheng sangat terkejut, siapa itu? Orang kuno. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang ahli kuno. Mungkinkah dia sudah meninggal? Berdengung. Pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya, karena dia merasa ada seseorang yang datang. Faktanya, dia telah memperhatikan beberapa Kaisar Beladiri Surgawi Agung di atas saat mereka bertarung. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang, jadi dia tidak memperhatikan mereka. Lagipula, menurut pendapatnya, para Kaisar Beladiri Surgawi Agung ini tidak bisa masuk sama sekali. Karena mereka hanya Kaisar Beladiri Surgawi Agung biasa yang hanya mengembangkan api ilahi atau energi abadi. Dan apa yang dia kembangkan adalah kekuatan abadi. Meskipun dia baru saja mengukuhkan daunnya, Kaisar Beladiri Surgawi Agung biasa bukanlah tandingannya. Awalnya dia ingin memulihkan diri secara tenang di sini. Namun, dia tidak menyangka kalau ternyata ada yang datang, dan ternyata itu hanya Raja Nam Mahkota. Hal ini membuatnya semakin mengerutkan kening. Di luar, Kin Changsheng bahkan lebih terkejut, ya Tuhan, dia tidak mati. Dia berbalik dan berlari. Di dalam kristal, wajah Lin Xuan menjadi gelap, apa maksud orang ini? Mengatakan dia adalah seorang zombie, lelucon macam apa ini. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kalau tidak, dia pasti akan menamparkan pihak lain hingga jatuh ke tanah. Kin Changsheng berlari sebentar, melihat pihak lain tidak mengejarnya, dia dengan berani kembali. Kemudian, ia mengitari kristal dan berputar tanpa henti. Pria ini cukup tampan, dan dari penampilannya, dia masih sangat muda. Dia seharusnya bukan orang tua, kan? Siapa kamu? Apakah anda dari tanah takdir? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Kin Changsheng. Kin Changsheng terkejut, kamu masih bisa berbicara, kamu benar-benar tidak mati. Lin Xuan mendengus, omong kosong, tentu saja aku tidak mati. Aku bertanya padamu, apakah ini tanah takdir? Kin Changsheng tertegun, beranikah aku bertanya, saudaraku, kamu berasal dari gunung mana? Kamu bahkan tidak tahu kamu ada di mana? Atau apakah anda seseorang dari luar tanah takdir? Mustahil, orang-orang di luar tidak bisa masuk sama sekali. Kin Changsheng menggelengkan kepalanya, ini adalah akal sehat. Lin Xuan tidak punya pilihan lain. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia benar-benar datang dari luar, kan? Kalau berita ini tersebar, para ahli tak tertandingi di negeri takdir ini mungkin akan bergerak. Siapakah yang tahu kalau ada dewa tanah di sini? Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia tidak sebanding dengan dewa tanah. Terlebih lagi, dia sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Dia hanya bisa mengarang alasan. Saya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, jadi saya tidak yakin sekarang. Anda telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Saya tertawa terbahak-bahak. Siapakah sebenarnya anda? Kamu berasal dari mana? Siapa namamu? Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam, aku, aku abadi. Kau bisa memanggilku dewa gila? Ya Tuhan, kamu cukup sombong, bahkan lebih sombong dariku. Kin Changsheng melengkungkan bibirnya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa seorang yang abadi bisa melakukan hal ini. Lelucon macam apa ini? Akan tetapi, mungkin saja pihak lain telah tertidur selama puluhan ribu tahun, karena hal seperti itu memang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, katanya, tentu saja ini adalah tanah takdir. Apakah kamu menjadi bodoh karena tidur? Lin Xuan sangat terkejut saat mendengar ini. Itu benar-benar tanah takdir. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Namun, mengapa kondisinya semakin memburuk setelah datang ke tanah takdir ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa tanah takdir dapat menentang surga dan mengubah takdir? Bukankah seharusnya dia sudah pulih sepenuhnya dengan datang ke sini? Lin Xuan mulai bertanya lagi. Setelah beberapa saat, dia terdiam. Menurut Kin Changsheng, tanah takdir memang dapat menentang surga dan mengubah takdir, tetapi itu sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Di tanah takdir, mungkin tidak ada satupun dari ratusan juta orang yang ingin menentang surga dan mengubah takdir. Tentu saja, ada juga orang yang berhasil. Kalau tidak, orang lain tidak akan mau mengubah nasib dengan begitu gilanya. Namun, kesulitan ini berada di luar imajinasi Lin Xuan. Selain itu, Lin Xuan juga mengetahui berita lainnya. Itulah tanah takdir. Meskipun dapat menentang surga dan mengubah takdir, namun lebih sesuai dengan takdir. Awalnya, Lin Xuan tidak mengerti apa maksudnya. Namun, ketika Qin Changsheng memberi contoh, Lin Xuan pun mengerti. Qin Changsheng berkata, misalnya, bakat seseorang terbatas. Dia akan menjadi orang suci seumur hidupnya dan tidak dapat menjadi kaisar semu. Kalau saja dia memiliki kesempatan yang menantang surga di luar sana, dia mungkin benar-benar mampu menerobos dan menjadi seorang kaisar semu. Namun, hal itu mustahil dilakukan di tanah takdir. 6149 Mendengar kata-kata Qin Changsheng, Lin Xuan tercengang. Bagaimana itu mungkin, jika nasib seseorang tidak dapat diubah, apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Kita harus tahu bahwa di 10 ribu dunia, para ahli itu mempertaruhkan hidup mereka untuk menemukan segala macam material surgawi dan harta duniawi. Bukankah itu hanya untuk memperjuangkan jejak kemungkinan itu? Namun, di sini, tidak ada sedikitpun kemungkinan. Bukankah itu terlalu menyedihkan? Lin Xuan sangat terkejut. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Jika tidak ada sedikitpun kemungkinan, lalu apa yang diperjuangkan keempat kaisar agung di luar sana? Apa yang dilihat oleh pembangkit tenaga listrik di sekitarnya? Bukankah seharusnya mereka bersikap acuh tak acuh? Sebab sekalipun engkau mendapatkan materi surgawi dan harta duniawi, nasibmu sudah ditentukan dan engkau tidak akan dapat menerobosnya. Lalu apa yang harus diperjuangkan? Orang ini berbohong padaku. Lin Xuan menatap Qin Changsheng, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Kamu tidak hebat, tetapi kamu punya banyak ide. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata Lin Xuan berseri-seri, dan kekuatan keabadian menekan. Qin Changsheng langsung terbanting ke tanah. Dia tercengang. Kekuatan orang ini sangat dahsyat, bahkan lebih mengerikan dari para kaisar agung. Siapa sebenarnya orang ini? Tak lama kemudian, ia tersadar dan berkata, aku tidak berbohong padamu. Kalau kamu tidak percaya padaku, pergilah dan tanyakan saja. Siapapun pasti akan menjawab sama. Lin Xuan mendengus dingin, kalau begitu katakan padaku, apa yang diperjuangkan para kaisar agung ini? Menurut teorimu, kaisar-kaisar agung ini tidak dapat menerobos bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu. Qin Changsheng mendengus marah dan berkata, dasar bajingan, apakah kau terlalu banyak tidur? Mereka tidak dapat menerobos, tetapi mereka dapat memberikan harta karun itu ke Kuil Takdir. Kuil Takdir. Lin Xuan mengerutkan kening, apa itu? Qin Changsheng terlalu malas untuk peduli, kenapa? Apakah dia tidak tahu apa-apa? Dia menjelaskan, Dewan Takdir adalah tempat yang dapat menentang surga dan mengubah takdir seseorang. Sebagai ganti takdir, nasib seseorang telah diputuskan oleh surga. Namun, selama kamu bisa mendapatkan bantuan dari Dewa Takdir, kamu bisa menentang surga dan mengubah takdirmu. Seseorang telah melakukannya sebelumnya, itulah sebabnya orang lain begitu gila. Jika Anda ingin mengubah nasib, tentu saja Anda harus meminta bantuan Dewa Takdir, tetapi persyaratannya sangat keras. Jumlah material surgawi dan harta duniawi yang tak terbatas dibutuhkan. Beberapa orang sekuat Kaisar Agung mungkin tidak akan mampu mengeluarkan harta karun seperti itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat harta karun lainnya, mereka akan mencoba mengambilnya dan memberikannya ke Kuil Keberuntungan. Meskipun itu tidak cukup untuk mengubah nasib mereka, itu mungkin dapat mengubah keberuntungan mereka. Bagi mereka, ini sangat bagus. Apakah Dewa Takdir adalah orang yang mengendalikan takdir? Lin Suan menyipitkan matanya. Dengan kata lain, jika dia ingin mengubah nasibnya, dia akan membutuhkan bantuan Kuil Keberuntungan. Berapa banyak materi surgawi dan harta duniawi yang mereka butuhkan? Lin Suan bertanya. Kita harus tahu bahwa dia memiliki tanah kuno keabadian bersamanya. Jika benar-benar tidak ada cara lain, dia bisa saja menggali dua harta karun dari sana dan memberikannya kepada pihak lain. Dengan cara itu, dia akan mampu sepenuhnya mengonsolidasikan kekuatan abadi miliknya. Namun, Kin Changsheng berkata, itu belum tentu merupakan harta karun surgawi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, persyaratan Kuil Keberuntungan sangatlah ketat. Kadang-kadang untuk harta karun, dan kadang-kadang untuk buku petunjuk rahasia. Terkadang, Anda diminta melakukan sesuatu. Tapi tidak masalah yang mana. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Selanjutnya, aku akan menggalimu. Aku akan menyerahkanmu ke Imperial Swatvilla. Kemudian, aku akan menukarmu dengan dua roh pedang dari Villa Pedang Kekaisaran dan memberikanmu ke Kuil Keberuntungan. Kamu aneh sekali. Kalau kamu memberikannya langsung ke Kuil Keberuntungan, aku khawatir mereka tidak akan menerimanya. Mendengar ini, wajah kecil Lin Xuan menjadi hitam. Orang ini, apakah dia memperlakukannya sebagai harta karun? Kin Changsheng ini memang pemberani. Dia sedikit ahli dalam mencari kematian. Bahkan dalam menghadapi kekuatan abadi, dia sama sekali tidak takut. Orang ini mengeluarkan baju perang lain yang rusak, yang penuh dengan retakan. Namun, Lin Xuan terkejut saat melihatnya. Baju perang ini luar biasa. Ada kekuatan yang sangat misterius di dalamnya. Barangkali itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang guru yang tak tertandingi saat masih dalam kondisi baik. Kuil Keberuntungan memang misterius. Tampaknya dia harus menemukan cara untuk pulih dan kemudian pergi ke Kuil Keberuntungan. Dia ingin melihat kondisi seperti apa yang akan diberikan Kuil Keberuntungan kepadanya. Empat Kaisar Agung di luar sana sedang bertempur dengan dahsyat. Pada saat ini, Qin Changsheng keluar dari tanah. Dia membawa Lin Xuan pergi dari Medan Perang. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua berseru, lihat, apa itu? Seseorang keluar dari tanah. Bukankah itu Qin Changsheng? Dia sebenarnya tidak mati. Dia malah keluar hidup-hidup dari serangan keempat Kaisar Agung. Sungguh tidak bisa dipercaya. Seperti yang diharapkan dari seorang tokoh legendaris, dia sangat pandai merayu kematian. Apa yang dia pegang di tangannya? Sungguh aura yang mengerikan. Mundur, mungkinkah dia menggali benda suci yang jatuh dari langit? Keberuntungan orang ini terlalu baik. Apakah keberuntungannya telah diubah oleh Kuil Keberuntungan? Mengapa begitu dahsyat? Banyak sekali orang yang merasa iri. Jika orang ini mempersembahkan benda suci ini ke Kuil Keberuntungan, apakah nasibnya akan berubah? Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar Agung. Di tengah diskusi, Kin Changsheng berlari lebih cepat lagi. Sementara itu, keempat raja bela diri menjadi marah ketika mereka melihat ini. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan harta karun, namun pada akhirnya, harta karun itu direbut oleh seekor semut kecil. Tak termaafkan. Ki abadi yang sangat mengerikan meletus dari empat Kaisar Agung. Teknik abadi yang mengerikan akan meletus. Ekspresi para penonton berubah. Larilah untuk menyelamatkan diri. Saat Kaisar Agung marah, jutaan mayat akan berjatuhan. Wajah orang-orang dari keluarga Kin Agung berubah menjadi hijau. Orang ini benar-benar mencari kematian. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Orang tua terkemuka berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Larilah, jangan khawatirkan orang itu. Hidup orang itu sangat sulit. Setelah berkata demikian, ia memimpin seluruh anggota keluarganya dan segera melarikan diri. Semut kecil, tinggallah untukku. Sang Kaisar Agung meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas menutupi langit dan bumi, turun dari langit. Serangan ini mustahil untuk dihalangi oleh siapapun di bawah Kaisar Agung. Qin Changsheng juga meraung dengan gila. Dia mengebor tanah lagi. Pada saat yang sama, baju perang di tubuhnya bersinar terang untuk melawan. Setelah serangan itu, dia terpental dan muntah banyak darah. Namun, dia tidak mati. Dia terus melarikan diri bersama Lin Xuan. Lin Xuan juga terkejut. Hidup orang ini sungguh sulit. Perlu diketahui bahwa Kaisar Agung mengolah kiabadi. Kekuatan api ilahi sepenuhnya melampaui hukum. Mereka yang berada di bawah Kaisar Agung tidak dapat menghalanginya. Orang ini sebenarnya tidak mati. Bahkan di alam segudang, bahkan di alam nirwana dan tanah abadi. Mereka semua adalah para jenius yang luar biasa. Meskipun nasib tanah takdir sudah diputuskan, beberapa jenius tampaknya lebih menarik daripada tanah sembilan ketenangan. Kaisar Agung palam emas marah dan menyerang lagi. Tiga Kaisar besar lainnya juga menyerang. Luka yang dialami Qin Changsheng bahkan lebih parah. Tubuhnya hancur dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tidak mati. Harus diakui bahwa hidup orang ini sangat sulit. Lin Xuan juga menggoda. Qin Changsheng memuntahkan seteguk darah dan berkata, Apa gunanya ini? Aku tidak mati. Yang kuinginkan adalah menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi Kaisar Agung, jadi aku harus pergi ke Kuil Takdir. Menarik. Aku juga ingin pergi ke Kuil Takdir, jadi aku akan membantumu. Berbicara tentang ini, Lin Xuan melihat sekeliling. Dia menyalurkan kekuatan seorang dewa. Kekuatan misterius menyelimuti sekelilingnya. Pada saat ini, kekuatan empat Kaisar Agung meletus. Itu langsung menyelimuti Qin Changsheng dan Lin Xuan. 6.150 Ketika orang-orang di luar melihat kejadian ini, mereka menghirup udara dingin. Semuanya sudah berakhir. Qin Changsheng pasti sudah mati. Dikelilingi oleh empat Kaisar Agung, tidak peduli betapa beruntungnya dia, dia pasti akan mati. Ekspresi orang-orang dari keluarga Qin Agung juga berubah. Apakah anak itu benar-benar ingin mati? Mereka tidak berdaya. Mereka sama sekali bukan tandingan ke empat Kaisar Agung. Empat Kaisar Agung menyerang Qin Changsheng. Kendali kekuasaan mereka sempurna. Mereka pasti tidak akan melukai benda suci itu. Qin Changsheng semula mengira dia pasti sudah mati. Namun, ketika dia menemukan bahwa kekuatan Lin Suan di tubuhnya benar-benar dapat memblokir serangan para Kaisar Agung, dia tercengang. Dia tercengang. Senior, kamu sebenarnya bukan eksistensi yang lebih tinggi dari Kaisar Agung, kan? Pada saat ini, dia bahkan mengubah cara dia menyapanya. Lin Suan tersenyum. Aku sudah bilang padamu bahwa aku adalah dewa gila, tetapi kamu tidak mempercayaiku. Sebelumnya, aku membunuh Kaisar Agung dengan satu pedang dan seorang tertinggi dengan satu pukulan. Itu sangat mudah. Masa lalu itu seperti asap. Lebih baik tidak usah dibicarakan. Lin Suan mendesah. Setelah mendengar ini, mata Qin Changsheng hampir keluar. Apa? Membunuh Kaisar Agung dengan satu pedang. Astaga, metode macam apa ini? Memikirkan hal ini, dia langsung tersenyum. Sambil berlari, dia berkata, Senior, Om, saya tadi bersikap kasar. Mohon maaf. Senior, kamu kekurangan murid. Apa pendapatmu tentang aku? Aku sangat tangguh. Aku akan menjadi muridmu. He he. Bawalah aku ke kuil takdir. Aku bisa mengajarimu satu atau dua kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Lin Suan berkata, Bagaimana menurutmu? Qin Changsheng berkata, Senior, Anda mungkin tidur terlalu lama. Anda tidak tahu aturan kuil takdir, kan? Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memenuhi syarat untuk pergi ke kuil takdir. Lin Suan. Sialan, dasar sampah. Lin Suan terdiam. Perasaan hanya membuang-buang waktu. Dalam hal itu, ia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus memulihkan mobilitasnya. Memikirkan hal ini, Lin Suan berkata, Apakah kamu tahu apakah ada tempat yang sangat istimewa di sini? Ini adalah jenis tempat yang memiliki kekuatan tak terbatas. Qin Changsheng berkata, Ya, tapi tempat itu sangat berbahaya. Tidak apa-apa, bawalah aku ke sana. Dewa Qin buru-buru meningkatkan kecepatannya, membawa Lin Suan bersamanya. Tempat yang mereka tuju disebut Tanah Gletser. Kempat Kaisar Agung itu semua tercengang. Qin Abadi tidak mati. Mereka mengejarnya dengan panik. Bocah ini aneh sekali. Dia pasti tidak bisa membiarkannya lolos. Orang-orang di kejauhan juga berseru, seperti yang diharapkan dari seorang tokoh legendaris. Dia masih hidup. Lima hari kemudian, Dewa Qin terluka parah. Tidak ada satu bagian pun di tubuhnya yang tidak terluka. Namun, dia masih hidup dan sehat. Dia melihat ke depan dan berkata, Senior, lihat, kita sudah sampai di Tanah Gletser. Ada kekuatan yang sangat mengerikan di sini. Sebenarnya, bahkan tanpa Qin Changsheng mengatakannya, Lin Suan sudah merasakannya. Katanya, lemparkan aku. Qin Changsheng langsung melemparkan Lin Suan ke Gletser. Pada saat berikutnya, suara gemuruh terdengar saat Gletser tak berujung menyapu Lin Suan. Hembusan udara dingin menyebar ke segala arah. Dewa Qin buru-buru mengaktifkannya, baju perangnya yang compang kemping menghalanginya. Keempat marsial monark yang bergegas dari jauh juga berhenti. Wajah mereka menjadi gelap. Tanah Gletser, apakah orang ini gila? Baru saja dia melemparkan benda suci itu ke Tanah Gletser. Apakah dia rela mati sia-sia? Kaisar telapak tangan emas meraung dengan marah. Qin abadi, kau sudah mati. Beraninya kau menghancurkan benda suci itu. Seorang wanita berjalan mendekat. Wanita ini bernama Nanfeu, dan dia juga seorang kaisar agung. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Pihak lain telah menghancurkan harapannya. Tak termaafkan. Empat kaisar agung itu dipenuhi dengan niat membunuh. Para penonton yang berada jauh di sana berseru, Qin abadi gila. Apakah dia berencana untuk menjadi musuh para kaisar agung? Dewa Qin hampir menangis, ini bukan salahku. Seniorlah yang ingin masuk. Dia masih ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba sebuah kekuatan yang mengejutkan meletus di depannya. Seluruh daratan Gletser berguncang hebat, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wajah keempat kaisar agung berubah, bagaimana mungkin? Seseorang dapat memecah daratan Gletser, siapakah orang ini? Mata Nanfeu berbinar. Dia berkata, sepertinya ada sosok di benda suci itu. Mungkinkah seorang pembangkit tenaga listrik yang disegel? Mungkinkah dia bukan benda suci, melainkan sebuah pusat kekuatan kuno? Para kaisar besar menebak. Lin Suan meraung dengan marah. Dia menggunakan kekuatan abadi untuk menghancurkan tanah Gletser. Memang ada kekuatan tak terbatas di bawah tanah Gletser. Sebenarnya ada 3.000 vena naga es. Terlebih lagi, mereka sudah sangat tua, yang membuat Lin Suan sangat senang. Dia langsung mengaktifkan vena naga es. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, raungan naga terdengar dan 3.000 hantu naga es berputar di atas daratan Gletser. Begitu hantu naga es ini muncul, mereka menyapu seluruh dunia. Keempat kaisar agung terus mundur. Kin abadi bahkan menggali lubang di tanah dan langsung melarikan diri. Ya ampun, tanah Gletser ini ternyata dipenuhi oleh vena naga, dan ada 3.000 vena naga kuno. Seberapa besar kekuatan yang mereka miliki saat meletus. Jika mereka dapat mengambil nadi naga ini dan memberikannya kepada kuil takdir, mereka mungkin dapat mengubah nasib mereka. Memikirkan hal ini, mata banyak orang menjadi merah. Di belakang mereka, seorang kuasa kaisar bergegas mendekat dan mengeluarkan labu, ingin mengambil naga es. Namun, naga es menghancurkan labu itu dengan cakarnya. Orang tua itu pun hancur berkeping-keping dan mati sambil menjerit. Sungguh mengerikan kekuatan naga es. Semua orang menarik napas dingin. Para kaisar semu itu tidak berani bertindak gegabuh. Jian Jingyun juga datang, tetapi pada saat ini, dia juga menghadapi musuh besar. Melihat pemandangan ini, Nanfeu mendengus dingin, kalian para kaisar semu, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Kalau tidak, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Kekuatan naga es ini terlalu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau serap. Bahkan sebagian kecil dari kita mungkin tidak mampu melakukannya. Apa yang dikatakannya memang benar. Keempat kaisar agung mengerutkan kening. Kekuatan ini agak terlalu kuat. Terlebih lagi, tiga ribu naga es berkumpul bersama. Jika mereka menyentuh satu, bukankah mereka akan diserang oleh semua pihak? Mungkin, hanya kaisar pedang dari vila pedang kekaisaran yang bisa menekannya. Jian Jingyun juga mengirimkan seberkas ki pedang, terbang ke kejauhan. Dia berkata, aku sudah memberitahu imperial swat vila. Sebentar lagi, kaisar pedang akan datang. Matanya penuh dengan kegembiraan. Kali ini, dia telah memberikan kontribusi yang besar. Ia bertanya-tanya harta apa saja yang akan diberikan vila pedang kekaisaran kepadanya. Barangkali mereka bisa menghadiahinya beberapa vena naga es. Cepatlah dan lakukanlah. Kalau tidak, saat imperial swat vila datang, kita tidak akan punya kesempatan. Empat kaisar agung meraung dan mulai menyerang. Pembuluh darah naga es itu sombong dan tidak terkendali. Mereka tampaknya telah berubah menjadi naga suci. Bagaimana mungkin mereka membiarkan manusia merebutnya? Sekalipun manusia ini adalah kaisar agung, mereka tidak bisa. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Semua orang mundur ke kejauhan. Keempat kaisar agung itu menggunakan segala cara yang mereka miliki, mencoba menangkap beberapa vena naga es. Akan tetapi, 3.000 vena naga es memadat menjadi satu, berubah menjadi bayangan naga yang lebih besar. Hal ini secara langsung membuat para kaisar agung melayang. Keempat kaisar agung semuanya terluka. Darah kaisar mereka mewarnai dunia menjadi merah. Kincang Sheng awalnya ingin menyerang, tetapi pada saat ini, dia ragu-ragu. Meskipun dia sedang mencari kematian, dia tidak benar-benar mencari kematian. Dalam situasi seperti itu, dia tidak berani menyerang. Dia hanya bisa bergumam, tadi, senior yang aku lempar, dia tidak akan mati, kan? Namun, pada saat ini, suara gembira terdengar. Suara itu datang dari dalam gletser. Oh, pembulu darah naga, surga benar-benar membantuku. Taatlah dan berserahlah padaku.